Ciro Lu Masak-masak Halo Dulur Dulur Video kali ini Mak Dayu mau bikin camilan Pak HKW hanya dari Tepung terigu Rasanya enak dan empuk Langsung aja kita siapkan Wadah lucu Ini tepung Masukkan 15 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung tapioca Alias tepung kanji Garam 1 sendok teh Kaldu bubuk rasa ayam atau sapi Setengah bungkus Bawang putih yang sudah dihaluskan 4 siung dan lada bubuk Setengah sendok teh Kita aduk sebentar aja Asal tercampur rata Setelah itu Tambahkan tepung Bumbu 1 bungkus Ukuran 80 gram 1 butir telur Diaduk sebentar aja Asal tercampur rata Mari kita tambahkan air panas Air mendidih 200 ml Sambil diaduk-aduk Sampai tercampur rata Kita pakai sendok dulu ya Karena ini panas banget airnya Kita aduk dengan penuh kesabaran Kalau sudah tidak terlalu panas Bisa juga diaduk menggunakan tangan Bend cepat Kita aduk sampai tercampur rata aja Tidak usah sampai kalis Karena kita bukan mau bikin donat Kalau sudah tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Tandanya sudah selesai Sekarang kita siapkan tusuk sate Kita ambil sedikit adonan Kira-kira segini Terus kita tempelkan Ke tusuk satenya Bentuk bulat Kemudian bawahnya ditarik Jadi bentuknya seperti paha Dan dirapi-rapikan ya Sampai kira-kira Mirip dengan paha ayam Ukuran mini Nah ini sudah seperti ini Sambil ditekan bagian tengahnya ya Kita coba sekali lagi Kita tempelkan di tusuk sate Kita kepal-kepal Terus dibulat-bulat Bagian bawahnya kita tarik Pelan-pelan sambil sedikit ditekan-tekan Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Kalau sudah Kita siapkan kukusan Kalau kukusannya sudah panas Baru kita Tata adonan paha Tadi Sambil dirapi-rapikan lagi Adonan ini akan kita kukus Selama 30 menit Sambil nunggu 30 menit Kita siapkan tepung panirnya dulu ya Kita kasih sedikit pewarna merah Dan kita aduk-aduk Menggunakan sendok Ini ngaduknya Penuh kesabaran ya Sampai warnanya itu Terurai Menjadi merah Rata ke tepung roti Bisa juga pakai tangan Biar makin rata Nah sambil diremes-remes Seperti ini Nah ini warnanya sudah Orang-orang kemerahan Cantik ya Kemudian kita mau bikin Adonan basahnya Kita kasih tepung periku 5 sendok makan Terus kita kasih air Sak cukupi air Yang penting adonannya nanti Jangan terlalu encer Juga jangan terlalu kental Yang sedang-sedang aja Seperti ini Nah Kita lihat Kukusannya ternyata Sudah matang Bisa langsung Dientas Tara Gendut-gendut ya Kalau pas panas Nah ini kita entas ya Di wadah Kita tunggu Sampai tidak terlalu panas Kita diamkan Bungu sebentar Nah ini jadinya Kita Kalau sudah tidak terlalu panas Ini kita Lepaskan ya Tusuk satenya Dicopoti Nah Jadinya Seperti paha Paha tepung Paha kawe Dicopoti semua Sampai selesai Kemudian Kita balurkan Paha ayamnya Ini Ke Adonan basah Dibalurkan Sampai Tercampur Rata semua Dengan Adonan basah Kemudian Dibalurkan Ke Tepung Roti Alias Tepung Panir Yang tadi Sudah Diwarnai Menggunakan Pewarna Merah Diaduk Sampai Semua Tertutup Dengan Tepung Panir Nanti Jadinya Seperti Ini Kalau Sudah Ini Satu resep Jadi 22 Paha Kawe Mini Kemudian Kita Siapkan Minyak Panas Di Wajan Mantep Banget Ya Mirip Dengan Paha Ayam Kalau Minyaknya Sudah Panas Bisa Kita Cemplung Paha Kawe Dan Kita Goreng Ini Kita Goreng Dengan Api Sedang Sambil Sambil Diaduk Aduk Ben Gak Gosong Kalau Sudah Mateng Bisa Langsung Kita Entas Tep 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 Sudah Jadi Paha Kawe Dari Tepung Terigu Kita Coba Ya Apa Rasa Sambil Pake Saos Makin Enak Saos Sambil Enak Empuk Itu Tengahnya Bolong Tadi Bekas Tusuk Sate Ya So Nonton Video Nama Dayu Ojo Lali Loh Subscribe Like Dan Comment